Halo, balik lagi ke bahasan kamera analog lagi dengan background yang sama Halo guys, aku pegel siapa yang gak pegel anjir ngerekam dari belakang gini karena sekali lagi aku belum begitu pede untuk menampilkan diri secara beribadih kurang proper dari tempat, dari apapun itu, dari muka juga mungkin suatu saat nanti akan pede cuma sekarang mungkin belum jadi sabar saja yang penting kan materi materi anjir, memang dosen yang penting kan apa yang aku sampaikan bisa terhubung materi itu dengan baik oke kali ini aku mau membahas role film lagi nah kalau kemarin aku membahas Fuji Eterna kali ini aku mau membahas Fuji bukan Fuji, ini maksudnya Centuria Centuria 200 DNP film X-Pirate tahun 2010 nih ini 2010 Februari 2010 nah ini kenapa aku beli kamera beli role film X-Pirate gini karena sekali lagi aku pengen eksplor eksplor film gitu kalau sebelumnya kan aku eksplor eksplor apa namanya kamera terus kayak ngerasa kayaknya kalau point and shoot gitu-gitu aja rank vendor gitu-gitu aja walau nggak gitu-gitu aja ada yang rumit ada yang nggak cuman udah capek beli-beli kamera karena mahal ngerasa ngerasa yang kita bisa tahu hasilnya bakal gimana Centuria ini aku kayaknya dia ngikut Konica deh kalau nggak salah atau Konica Minolta pokoknya Konica kemarin ada tuh aku membahas Konica Minolta Centuria ya cuman ini yang Centuria nya eh tutupnya hitam wih udah ini prosesnya C41 sih normal gitu untuk gradasi atau tuntun dari kamera ini tuh standarnya warna coklat ya model-model akvavista gitu cuman bagusan akvavista lagi lalu ngera aku akan lampirin hasil-hasilnya yang di akhir yang aku cari dari romografi ya karena aku belum sejujurnya belum hunting pakai kamera ini pakai rolfilm ini karena ya sekali lagi belum ada waktu belum ada mood juga untuk harga aku beli harga Rp50.000 jadi sebenernya gambling sih kalau beli pakai kamera kalau beli rolfilm X-Parrot gini karena kita nggak tahu penyimpanan dari penjualnya itu bener atau nggak seperti yang sebelumnya aku pakai yang Konica Minolta Super B Super 200 apa ya suara Super cuman hasilnya ke merah jambuan ya pink-pink gitu ya karena penyimpanannya kurang bagus aslinya emang agak ungu gitu cuman nggak yang separah itu hasilnya ntar aku tampilin hasilnya kecoklatan bagus kok kalau dari revieurnya ya karena secara pribadi ntar mungkin aku akan mencobanya jaga suara motor uang satu gitu siapa tau disini teman-teman ada yang yang minat bukan minat yang juga suka role film favorit bisa dikasih tahu di komentarnya gitu dadah terima kasih oke Terima kasih telah menonton!